Intro Salam Teman-teman, di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang menarik Seputar tentang chatting sama orang cuek Kalau bicara tentang orang cuek Artinya kita mesti kudu bijaksana Mesti kudu berhati-hati Karena dia cuek Kamu salah bertindak, dia salah mengartikan 5 tips chatting sama orang cuek Jadi kamu yang lagi dekat, yang lagi PDKT Saya kira ini sangat penting Supaya kedekatanmu atau hubungan yang coba kamu bangun Itu boleh berhasil Berikut beberapa tips chatting Yang pertama, saran saya yang pertama Jangan mendominasi chattingan tersebut Ada berapa banyak orang Karena mungkin dia merasa pintar Jago menggombal Merasa hebat dan lain-lain Dia mendominasi tuh Chattingan Orang yang dia lagi dekat Lagi typing Dia udah chat lagi Udah tanya lagi Sementara lagi typing loh Terus kemudian Dia lagi nanya Kamu nanya lagi Terlalu mendominasi Kamu seolah-olah Gak peduli pendapat dia Gak peduli omongan dia Karena apa? Kamu terlalu mendominasi Nah kalau kamu punya sifat begini Ya jangankan yang cuek Yang gak cuek pun Infil jadinya So Perlu bijaksana dalam chattingan Jadi jangan mendominasi Saran saya Lebih tenang Ketika dia lagi typing Tunggu Ketika dia lagi tanya Jawab Ketika kamu lagi nanya Tunggu dia jawab Sehingga menarik tuh Chattingan Ya itu yang Pertama Sedangkan yang kedua adalah Seringlah Untuk Meminta Pendapatnya Banyak orang senang Atau Mayoritas orang Itu senang ketika Diminta pendapatnya Karena Kita sedang menempatkan Orang tersebut cerdas Pendapatnya penting Dan dia mampu Memberikan solusi Jadi kita sedang menempatkan Dia di posisi itu Jadi pada Umumnya orang senang Untuk diminta Pendapatnya Jadi mintalah pendapatnya Maka itu akan sangat Membantu Kedekatan kalian Itu yang Kedua Nah Yang ketiga adalah Cobalah Untuk Memberikan Panggilan Panggilan lucu Ya Supaya Kalau dia udah senang Dengan panggilan itu Biasanya lebih Lebih mudah Untuk membangun Kedekatan Saya ingat Zaman-zaman saya dulu Sekolah Ya SMA Gitu lah Saya punya panggilan khusus Dengan Seseorang di teman kelas saya Dan Itu membantu Kedekatan kami Itu membantu Kedekatan kami Jadi panggilan Panggilan lucu ini Panggilan spesial ini Kalau dia Kalau dia senang Kalau dia suka Ini sangat membantu Untuk Terbukanya Jalan Kalian lebih dekat Jadi itu yang Ketiga Berilah panggilan lucu Atau Menyenangkan Yang keempat Cobalah untuk Membuat Candaan Ini juga penting Untuk membuat Candaan Karena pada umumnya Orang senang Bercanda Orang senang Bercanda Orang senang Di Bercandain Apalagi Kalau kamu memang Orangnya humoris Jadi suasananya itu Cair Nah kalau suasana Sudah cair Itu menyenangkan Itu asik Jadi cobalah Teman-teman Untuk Membuat Candaan Tapi ingat Candaan pun Itu Ada Batasannya Tidak semua Bisa Dibercandain Karena kalau teman-teman Salah dalam Bercanda Kurang pas Ini pun jadi Masalah Jadi Bijaklah Dalam Bercanda Bercandaan itu Perlu Supaya Mencairkan Suasana Jadi cobalah Untuk Membuat Candaan Itu yang Kempat Dan yang terakhir Tip chatting Sama orang cuek Sekali lagi Orang cuek ini Kita mesti kudu Bijak ya Supaya Jangan salah Sangkah Yang terakhir Carilah Obrolan Yang asik Yang menyenangkan Untuk itu Kamu mesti tahu Apa hobinya Baru Obrolanlah Sebatas Hobinya Apa yang menjadi Cita-citanya Baru Ngobrolah Sebatas Apa yang menjadi Cita-citanya Apa yang menjadi Keinginannya Keinginan terbesarnya Apa Baru Bahaslah Diseputat itu Siapa orang-orang Yang Meng-inspiring dia Meng-inspirasi dia Baru Bahaslah Sebatas itu Sehingga Itu akan Sangat membantu Kedekatan Teman-teman Dan sehingga Ada pertumbuhan Dalam membangun Hubungan Ataupun Kedekatan Nah saya berharap Lima tips ini Membantu teman-teman Untuk bersikap Bijaksana Oke Ingat boleh Saya bagikan Tetap semangat Tetap Antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you Selamat menikmati